Seperti inilah keceriaan sekelompok anak-anak tingkat taman kanak-kanak saat menari bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto di Taman Ekspresi Sempur Kota Bogor pada saat digelarnya acara Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor. Menari bersama anak-anak ini pun diikuti pula oleh Danrem Surya Kanjana hingga suasana pun menjadi terlihat lebih akrab. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Wali Kota Bogor memberikan tema dengan nama Hari Anak Jenius dengan maksud dan tujuan agar anak-anak di Kota Bogor bisa menjadi anak-anak yang cerdas serta memiliki karakter yang kuat. Untuk menciptakan anak-anak yang cerdas tersebut ternyata tidaklah mudah karena harus mendapatkan dukungan dari para orang tua dan semua stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Bogor. Banyak taman-taman yang tempat bermain ya, tapi untuk pengamanan kan CCTV diantaranya harus ada gitu kan. Oh belum ada ya? Pelamanan, belum. Tetapi kami punya park ranger kan, petugas keamanan. Untuk yang ada di taman sini kan ada kan park ranger tuh ya. Ada beberapa taman yang katakanlah belum ada petugas untuk penyawasan anak-anak supaya bermainnya. Memangkan berbagai kebutuhan untuk menunjang tubuh kembang anak itu hanya diberikan hanya sebatas orang tua saja. Tapi pemerintah juga harus terlibat, suasana juga harus terlibat. Berbagai pihak stakeholder anak harus terlibat. Memberikan hak yang layak bagi anak-anak memang menjadi tugas utama dari para orang tua. Namun hal itu pun patut pula didukung oleh pemerintah sebagai tiang utamanya agar bisa melahirkan para generasi muda yang handal untuk masa depan. Dari Kota Bogor, Faisal Fatoks melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.